Intro Hari ini dipandai ayar apa mas? Rilis Rilis Wah Dari mana mas? Asalnya mas? Di mana mas? Kerahnya dari yang kerah Cikole Kerah-kerah dari Buat toke monyet itu kita lihatkan lagi Dengan mas siapa ini ya? Dari mana mas? Dari mana? Pegiatnya apa ini mas? Pegiat lingkungan atau apa mas? Pegiat apa? Pegiat lingkungan Pegiat lingkungan dari komunitas apa ini? Jakarta ini malah itu Gimana? Jakarta ini malah itu Oke Makan gimana? Sahabat jempol dimanapun anda berada Jumpa kembali di channel Jempol Sambal Magas Benas Betul Sambalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bupati Jember Hendi Siswanto turut menyaksikan tepas liar 40 monyet ekor panjang Makaka paski kularis Makaka paski kularis Dan empat ekor kular piton Piton jayis Di pulau Musabarong yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA wilayah 3 Jember Bekerja sama dengan Jakarta Animal Aid Network JAAN Bertepatan dengan Hari Satwa Dunia Kamis tanggal 7 Oktober 2021 siang Saat melepaskan satwa liar dari pantai Nyamplong, Kopong itu Bupati Jember Haji Hendi Siswanto Yang menyatakan kepeduliannya terhadap keberlangsungan hidup satwa liar Terlebih, menurut Bupati Hendi Pemkap Jember punya kepentingan Untuk menjaga kelestarian pulau Musabarong Yang kedepan masih memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata Teman-teman dari BKSDA dan dari JAN Jakarta Animal Aid Network Mengirim monyet dan ular 40 monyet ekor panjang Dan 4 ekor ular Piton Itu dikirim di Dilepas di habitatnya Di Pulau Musabarong Dan tentunya ini satu kebahagiaan kita semuanya Bahwa kita sudah mengembalikan Satwa liar ke habitatnya Ini bagian dari bagaimana kita semua wajib menjaga lingkungan Menjaga ekosistem Jember saat ini Karena Musabarong ini ada di wilayah Jember Tentunya kami juga ingin membantu Ingin menjadi tanggung jawab kami kita semuanya Bahwa Pulau Musabarong ini harus kita jaga kelestariannya Dan kami juga berminat untuk mengelola Pulau Musabarong menjadi wisata alam Wisata alam yang memang jangan sampai diganggu Dan dengan wisata alam itu tentunya bukan wisata yang Wisata yang seperti yang lainnya Tentunya ada hal-hal khusus untuk edukasi Untuk pendidikan anak-anak kita semuanya Barga masyarakat Jember dan masyarakat Indonesia semua Sementara menurut kepala balai konservasi sumber daya alam BKSDA wilayah 3 Jember Widodo Monyet dan ular didapat dari hasil rampasan Penyerahan masyarakat dan hasil pengamanan monyet Yang sempat akan dikirim ke Kalimantan Sebelum dilepas selain memastikan kesehatannya Juga dilakukan checklist penilaian perilaku Untuk memastikan kemampuan adaptasi di alam liar Proses itu dilakukan selama hampir kurang lebih 2 tahun Kata Widodo melakukan karantina dan penilaian perilaku Sampai diyakini kesehatan dan kemampuan survive-nya Setelah dilepaskan pihak BKSDA Jember Masih harus melakukan monitoring Untuk memastikan semua sehat Jika ternyata ada yang terluka atau kurang sehat Maka monyet dan ular itu ditangkap kembali Untuk mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya Kira-kira gitu jadi perjalanan panjang Hampir 2 tahun tadi ya Kita melakukan kegiatan Kekarantina dan penilaian perilaku Sampai saatnya pada hari ini Kita bisa Lakukan lepas luar Mudah-mudahan Sekiranya bisa beradaptasi Kemudian bertemu dengan koloni lain Dan bisa berkembang biaya di sana Kelepasan Pelepasan liar satwa itu Dihadiri Ketua Jakarta Animal Aid Network JAAN Benvika Yang menegaskan bahwa proses Pelepasan satwa liar dilakukan Untuk menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan satwa Termasuk menjaga keberlangsungan ekosistem di pulau Nusa Barong Terdapat momen sedih dan bahagia kata Benvika Saat melepas liarkan satwa Ada momen sedih karena monyet itu terpaksa harus dilepaskan Setelah dipelihara begitu lama Tetapi ada momen bahagia Karena satwa liar Sudah kembali kepada habitat aslinya Ya hari ini bertepatan dengan momen Memperingati hari Satwa Internasional Ini merupakan momen yang sangat Kalau bagi kami Sangat menyedihkan Tapi juga membahagiakan Menyedihkan karena Kami harus Begitu lama Di dalam proses rehabilitasi Disitu ada kedekatan Bagaimana kami Memperlakukan Monyet-monyet ini yang awalnya disiksa Yang awalnya dekat dengan manusia Ini kita ubah Berlakunya agar mereka menjadi liar kembali Atau mendekati liar Lalu tiba-tiba Sampai waktunya mereka sudah Potensi untuk dilepas liarkan Tiba-tiba harus Kita lakukan Perlepas liaran Nah itu Momen-momen sedih kita Tapi bahagianya Hari ini kita bisa melihat bahwa Mereka akan menuju kebebasan Mereka akan pulang ke rumahnya Mereka akan pulang ke habitatnya Memang habitat mereka adalah hutan Sedangkan menurut aktivis Jakarta Animal Aid Network J.A.A.N. Rifki Adil Menegaskan bahwa Pelepasan Monyet itu juga merupakan upaya Penanggulangan konflik Antara satwa liar dan manusia Karena Sebagian dari Monyet yang dilepas Berasal dari Hasil tangkapan Topeng Monyet Setelah Direhabilitasi Lalu dilepas Liarkan Tujuannya adalah Untuk pelestarian Satu tujuan pelestarian Mereka akan menjaga hutan Karena dari Biji-biji yang mereka makan Buah-buah yang mereka makan Akan menghasilkan Pohon-pohon baru Itu tujuan pelestarian Demikian sahabat jempol Reporter kami Sugito melaporkan Dari pantai Nyamplung Kopong Desa Kepanjen Jangan lupa Klik Jempol Subscribe Lonceng Komen Dan bagikan Agar channel ini Terus berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh